Intro Welcome back to our signature segment See the stories Still with Mas Agus Winarto, Kertase Craft Founder and Owner, let's find out More about Kertase with Mas Agus Oke, Mas Agus Kita akan kembali lagi berbincang Soal Kertase nih ya Berapa sih Mas, kalau boleh tahu ya Karena kan kita melihat ini detail sekali Kertasenya Dari kertas yang bermacam-macam Terus juga harus dibikin sedemikian rupa Sampai menjadikan seperti ini Penghasilan rata-rata Yang bisa didapat Mas Agus dari bisnis ini Kira-kira berapa Mas? Kira-kira aja Kira-kira cukup buat makan Minimal saya bisa bikin Ini Satu rangkaian Minimal saya bikin Sehari satu rangkaian Satu rangkaian itu adalah Minimal 800 ribu Oke Dari satu rangkaian Kertase Iya Oke Nah ngomongin soal pelanggan ya Kalau tadi Mas Agus sudah cerita Tentang banyak nih customer yang Punya cerita-cerita di balik Pesanannya gitu ya Dan pastinya banyak juga yang Akhirnya Mas Agus jadi terinspirasi gitu Dengan cerita-cerita mereka Nah pelanggan-pelanggan ini Biasanya dari lokal aja kah? Dari Indonesia Atau ada yang dari luar negeri mungkin? Dari luar Indonesia? Kalau Indonesia Dari Sabang sampai Jemur Rukai udah pernah Wow Oke Dan kalau untuk di luar negeri Biasanya mereka Saya nganjuri untuk hand carry Jadi rata-rata mereka yang datang kesini Atau bully-bully expatriate Yang datang kesini Untuk bawa kesana Tetap yang hand carry Saya gak menganjurkan Untuk ini dikirim Lewat ekspedisi It's very tiny It's small Paper art Nah Terus misalkan soal Ini kan Yang Pumas lucu banget ya Dari warnanya Bentuknya segala macam Sangat detail Untuk perawatannya sendiri Seperti apa sih Mas? Misalkan untuk Disimpan Sampai lama Itu gimana? Biasanya Saya Packing itu Dalam bentuk frame Atau glass dome Oke apakah seperti ini? Seperti ini ya Jadi Yang dirawat paling ya Yang di luar-luar dilap Dan yang paling penting Jangan kena air Itu musuhnya Terus matahari Itu juga musuhnya Mau matahari langsung ya Sinar matahari langsung Karena Nanti warnanya bisa Pudar Karena ini kan Saya warna bukan dari cat Tapi memang Warnanya itu dari Kertasnya masing-masing Jadi kalau Kertas itu Kalau kena sinar matahari langsung Dia akan bisa Berubah Begitu turun Warnanya Oke Jadi sebaiknya Kalau misalnya mau disimpan lama Lebih baik Di cover seperti ini ya Mas? Betul Untuk covernya juga Pakai Eye frame Ada glass dome Atau frame Oh ya Jadi sebelum saya bikin Pasti saya akan membuat Dummy sendiri Buat contoh sendiri Di rumah Jadi pasti saya tempel Jadi saya gak cuman bilang Oh yaudah Pesan-pesan Tapi saya gak tahu Ketahanannya berapa lama Ini hancur apa enggak Jadi Saya pasti akan display Di workshop saya Dan kalau ada orang Tanya ini bisa tahan berapa lama Ini buktinya Saya ada bukti yang bisa lama Di rumah Wow Udah terpampang nyata gitu ya Mas Agus ya Seperti yang di Ya ini juga udah lama-lama semuanya Udah bertahun-tahun Bali, Indonesia Wow Oke Mas Agus tadi mention Soal workshop Nah workshopnya ada di mana Mas? Saya di tempat saya sendiri sih Di rumah Berarti Iya betul Di rumah Berarti apakah orang boleh Ketempat Mas Agus Iya boleh Oh boleh Kadang saya buka workshop Tapi kebanyakan Kalau workshop saya buka Ada di cafe-cafe ya Gitu Oke Jadi lebih Suasanya juga lebih asik Lebih Bisa kumpul-kumpul Kumpul gitu ya Wah ini menarik banget nih Tapi kan mumpung Mas Agusnya ada disini nih Mungkin boleh dong ya Kita coba-coba sedikit Merakit membuat satu aja Bahan dari apa Dari kertas Kita buat jadi boneka Boleh Boleh Oke Oke Kita coba ya Kita mau bukin apa nih Mas Agus nih Oke Kita Saya udah siapkan bahannya Kita biasa pakai kertas-kertas berwarna HVS 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 A4 Biasanya kalau yang di Indonesia Tersedia Kalau di luar ada yang lebih panjang A3 gitu Tapi Ini Yang ada di Indonesia Itu rata-rata yang A4 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 yang udah saya potong Karena kenapa Karena saya mau masukin Hancurkan kertas ini Dengan pemakai slider Slider Kalau gak pakai ini bisa gak bisa Kalau kita gak punya Kita bisa pakai cutter Kita potong satu-satu Tapi kan kadang-kadang ukurannya gak bisa sama ya Iya Dan jauh lebih lama ya Iya Satu-satu gitu Untuk motong-motongnya Oke ini udah Kita langsung serut Seperti mie Iya Jadi sebetulnya Seperti ini ya Bahan dasar Basicnya seperti ini Basicnya Iya Basicnya adalah kertas Yang sudah digunting Panjang-panjang Iya Lebar Sekitar 3 mili Oke Nah habis setelah itu Dari sini kita gulung kertasnya Kita gulung Lipat dikit Habis itu Kita baru gulung Nah ini yang paling Wow Ini adalah Sebuah proses yang butuh kesabaran Betul Mas Agus? Betul Kalau ditanya ada alatnya gak? Ada Ada alatnya Ada ya sebetulnya Tapi Sebentar ya Saya gulung satu Sampai selesai Jadi ini digulung Gulung sambil ditekan Supaya dia Tidak lepas Nah jadi seperti ini Kalau pakai alat Dia akan ada lubang di tengah Kalau kita manual pakai tangan Itu gak akan Lubangnya sangat kecil Rongganya ya Iya Dan kalau kita membuat orang Karakter orang bisa ada lubang Takutnya hidungnya berlubang di tengah Begitu Nah makanya Setiap kali mengajar Gak mau ada lubang Usahakan lubangnya Rongganya kecil sekali Wow Oh iya mas Misalkan nih ya Untuk kepala deh Kan kita kan boneka pasti ada Apa namanya Tangan, kaki, muka gitu ya Wajah Untuk bagian wajah dan kepala itu berapa role? Tergantung Kalau saya biasanya pakai Kalau cowok Karena lebih besar Itu saya pakai Sekitar Sembilan Kalau yang cewek Delapan gulungan Delapan gulungan Oh oke Nah kertas yang ini Yang sudah Kita pakai bantuan Tusuk gigi Karena terlalu kecil Sorry Kita pakai lem Lemnya juga pakai lem putih Karena Supaya kalau lem Lem yang kering Itu gak bisa ya Kering Dia akan benih Oh oke Jadi setelah Gulung satu Dia akan Nah ini kita gulung Terus Gulung terus Sampai Kalau sekarang Kita mau bikin Sampai 15 Kertas 15 kertas 15 ini Oh 15 Jari sini Oh Supaya Gimana Sudah berhasil Sebentar ya Kan tadi Mas Agus bilang Harus rapat ya Iya Nah ini saya Masih berusaha Untuk Supaya Merapatkan Merapatkan We have to keep Rolling the paper Oh my god Oke Sebentar Sebentar lagi Mas sih Seperti ini Ya Oke Nanti Melih gulung Berarti nanti Gulungan satu Dengan gulungan lain Nanti dijadikan Betul Di lem Ujungnya di lem lagi Seperti ini yang tadi satu Kita sambung Lagi Oh oke Oke Ngerti sekarang Berarti Dari Hasil gulungan yang pertama Ditambah lagi Iya Gulungan berikutnya 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 Hingga Mencapai Istilahnya apa ya Lebar yang dingin kan ya Betul Jadi Lebar bisa Bisa beda-beda Nah ini kan Berarti ini dari Satu dua Tiga empat Lima Enam Right Ada Satu warna Ada dua Dua gulung Jadi Totalnya Sekitar Lima Sekitar Sekitar Lima Ini bisa Nah itu harus Kencang Supaya Waktu Jadinya Yang ini Yang hijau Tadi Jadinya Seperti ini Kalau Lima Gulungan Ini Berapa 15 gulungan Oke Jadi sebesar ini Kalau Sepuluh Ya kira-kira Semuka Semuka Jadi Kita bikin Ini Dua Ini berarti Dua tangkap Ini Dan Ini Ini untuk Badan Dan ini Untuk Bagian Pinggang Pinggang Bagian bawah Kenapa Kalau itu Waktu kita Ngegulung Itu harus Rapat Itu Karena Nanti Akan Kita Bikin Dimensi Jadi Dari sini Ini kan Seperti Dua dimensi Untuk Kita bisa Menjadikan Itu menjadi Dimensi Kita Dorong Oke Dorong Seperti ini Jadi Bentuknya pun Akan Menyesuaikan Jadi Semua Apa yang Kita Mau Atau Bisa Juga Kita Menggunakan Pake Alat Bantu Seperti Ini Kemudian Langsung Ditekan Cetak Cetak Jadi Hasilnya pun Akan Tetap rapih Ya mas Sesuai dengan Misalkan Hasil kepala Bulat Bulatannya Sama Bulatannya Sama Itu harus Dilem Ujungnya Supaya Enggak Lepas Dilem Ujungnya Oh It's very tiny It's only one Paper roll And we need another 14 Right To make Ini Ini 15 kan Ya Nah Oke Berarti Habis ini Terus Setelah ini Kita jadikan Ada dua tangkap Jadi ini Kepalanya Ini Pinggangnya Nah Untuk Kalau kita Seperti ini Kita akan Pasti balik lagi Supaya Enggak balik lagi Kita harus Pake lem Disini Kita lem Full Semuanya Sampai rata Oh lemnya Di dalam Iya Kita Ratakan Dan yang satunya Juga Disini Juga kita Lem Setelah kita Lem Kita Tang Jadikan satu Ditempel Jadi kayak telor Bikin kayak telor Iya betul sekali It's like an egg Tuh Oke Nah itu Seperti ini Tadah Tendam Tendam So this is The body of the frog Right The body of the frog And you can also Add like some Eyes Little eyes No Little eyes Little nose Nose right Oh yeah Terus kita bisa Bikin Misalkan tangan Untuk tangan Kita bisa pake Dengan metode Yang tadi digulung Atau kita Menggunakan Kertas Seperti ini Dan kita Pakai Bantuan Sedot Nah berarti mas Agus Ini kan adalah Hasil Masih setengah Ya kan Setengah jadi Boleh liat gak mas Kalau misalkan Jadi seperti apa sih Kita liat bentuk Yang sudah Oh ini dia Ini adalah Apa namanya mas Kalau boleh tau Kodir 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 adalah Kodok berdiri Standing frog Hello So cute right Disini ada matanya juga Dari Paper rollnya Wow So cute And it's just like Okay Nice Standing frog Nah ini mas Bikinnya berapa lama nih Kalau boleh tau Itu Bisa sejam juga Sudah selesai Oh ya Yang bikin lama Kan itu ide kita Pertama kali ini Berapa Kira-kira Berapa 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 Gulung Itu yang bikin lama Tapi kalau kita Sudah ada pakemnya Seperti itu Kan kita Kita udah bisa selesai Ya 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 Dan itu Kalau memang kan Mas Agus Sudah expert Karena sudah beratus Beratus Beribu-ribu Paper roll Sudah dihasilkan Nah tapi Ngomong-ngomong Soal Membentuk Atau Menghasilkan Paper art Seperti ini Mas Agus Sendiri ngajar gak Misalkan Sharing Dimana Terus Ada kelasnya Sendiri mungkin Ada 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 Workshopnya Ya itu Tadi Saya adakan Di beberapa Cafe-cafe Dan biasanya Saya bekerja sama Dengan Yang lain Jadi kalau Bahasanya sekarang Kita harus saling Berkolaborasi Kolaborasi Betul sekali Oke oke Wah nih Nice banget Nanti kita akan Coba Nanti aku boleh ya mas Kalau misalkan Mau coba belajar Mungkin Siap Oke terima kasih banyak Mas Agus Sudah sharing-sharing Bersama Tidai hari ini So thank you so much Mas Agus For being here with us Sharing your story Sukses for your business And also all the best For Kertas Dekas See the stories We'll continue after the break Don't go anywhere Stay with us Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax